Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Irjen Paul Mulyatno, didampingi PJU Poldasulut kunjungi Mako Polres Kota Mo Bagu. Dalam tunjukan tersebut, Irjen Paul Mulyatno beserta rombongan bertujuan untuk mengecek kondisi Mako Polres Kota Mo Bagu, pasca terjadi kebakaran pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022. Selesai kunjungan di Mako Polres Kota Mo Bagu, Kapolda pun memimpin kerja bakti di ex gedung UDK yang bakal menjadi kantor sementara Polres Kota Mo Bagu. Dalam kegiatan kerja bakti, Irjen Paul Mulyatno pun tak segan-segan turun ke lapangan untuk mengumpulkan lalu mengangkat sampah yang berada di lokasi ex universitas demurga Kota Mo Bagu tersebut. Hal serupa juga dilakukan pejabat utama Polda Sulut bersama Kapoldres Kota Mo Bagu. Sementara itu Irjen Paul Mulyatno dalam sambutan sikatnya, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta kerja bakti yang pada hari ini telah merelakan tenangganya untuk membantu penanganan pasca kebakaran Mako Polres Kota Mo Bagu. Terima kasih telah menonton!